Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu di matematika di channel pembelajaran matematika tapi sebelumnya tolong saya minta atensi kalian untuk likes and subscribes supaya kami semangat untuk menciptakan ide-ide yang baru baik kita lanjutkan SPLDV dengan cara substitusi atau mengganti kita perhatikan tentukan himpunan penyelesaian dari 2X plus Y sama dengan 10 dan X plus Y sama dengan 7 kita perhatikan di sini ini adalah persamaan pertama ini persamaan yang kedua dengan cara substitusi kalau kita mulai dari persamaan yang pertama berarti persamaan pertama kita mulainya 2X plus Y sama dengan 10 maka kita rumuskan salah satu dari dua variabel ini misalkan kita rumuskan Y kenapa kita pilih Y? pilih yang koefisien dari variabel itu angka 1 ini variabel X punya koefisien 2 ini variabel Y punya koefisien 1 maka lebih cepat kita cari yang koefisiennya 1 di sini yang punya koefisien 1 adalah Y sehingga kita rumuskan Y sama dengan 10 ini dipindah ruas jadi min 2X ini rumus untuk X ini untuk Y kalau sudah ketemu rumus untuk salah satu variabel maka substitusi berarti kita memasukkan ke persamaan yang kedua kita ambil persamaan yang kedua 2X plus Y persamaan yang kedua maaf ya persamaan yang kedua persamaan yang kedua adalah yang ini persamaan yang kedua adalah X plus Y sama dengan 7 Y nya kita rumuskan ini berarti X kita tulis lagi plus Y nya saya ganti dengan 10 min 2X 10 min 2X dari mana? dari Y Y itu dari mana? dari ini ini kan sudah kita rumuskan kita samakan dengan 7 sehingga X dikalikan plus kali 10 plus 10 plus kali min 2X berarti min 2X sama dengan 7 kemudian X dengan X ini kita selesaikan X dikurangi 2X hasilnya adalah min X kemudian sama dengan ini 7 10 kita pindah jadi min 10 sehingga min X sama dengan min 3 X sama dengan 3 ini adalah untuk mencari X baru ketemu X sekarang kita mencari yang lainnya yaitu mencari Y kalau kita mencari Y masukkan saja kembali ke rumus yang Y Y sudah kita rumuskan 10 min 2X sama dengan 10 min 2X nya sudah kita cari 3 sehingga diperoleh 10 min 6 sama dengan 4 ini Y nya ini X nya sehingga HP nya kita tulis X dulu berarti 3,4 inilah penyelesaiannya kita sekali lagi soal seperti ini berapakah nilai X dan nilai Y ini saya anggap persamaan yang pertama ini persamaan yang kedua kita mulai dari persamaan yang pertama dulu 2X plus Y sama dengan 11 oke kita lihat ada enggak koefisien yang 1 dari 2 variable itu ada yaitu Y kan Y ini kan koefisien 1 maka ini kita rumuskan Y sama dengan 11 2X dipindah jadi min 2X ini rumus untuk Y setelah itu dari mulai persamaan 1 sudah dirumuskan maka rumus yang ini kamu masukkan ke persamaan yang kedua persamaan yang kedua adalah 3X min 2Y sama dengan 13 3X min 2 Y nya kita ganti ini 11 min 2X sama dengan 13 ini 3X ini kita selesaikan min 2 kali 11 berarti min 22 min 2 kali min 2X hasilnya adalah plus 4X sama dengan 13 3X ditambah 4X hasilnya 7X sama dengan 13 ini min 22 kita pilih ruas jadi plus 22 sehingga kita peroleh 3 ini berarti 5 ini adalah 3 sama dengan 7X sehingga X hasilnya sama dengan 35 dibagi 7 sama dengan 5 jadi X nya sudah ketemu 5 kalau X sudah ketemu 5 sekarang kita mencari Y masukkan ke rumus ini yang kita rumuskan tadi Y itu sudah kita peroleh rumusnya 11 min 2X sehingga Y sama dengan 11 min 2 X nya kita ganti dengan 5 sama dengan 11 min 10 sama dengan 1 sehingga HP nya adalah X dulu 5,1 demikian metode penyelesaian SPLDV dengan cara disubstitusi semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe terlebih dahulu sebelum keluar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih